Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Om swastiastu, namo budaya Salam kebajikan untuk kita semua Kepada Bapak Ibu, Abang-abang, senior-senior Mbak-mbak kakak-kakak yang ada di luar sana Selamat datang di acara syukuran yang ketujuh Dari Sekmas Jokowi Bagaimana nih abang-abang kakak-kakak Semuanya masih pada sehat ya Coba aku mau sapa dulu Di sini ada yang dari Provinsi Jambi Coba Jambi mana suaranya nih Jambi, DPW Provinsi Jambi Ya, oke Kalau nggak dari Sekmas Sumatera Utara Bang Pancasarjana, suaranya mana bang? Ada juga udah masuk dari Sekmas Sumatera Utara Hadir Ya, sehat bang Alhamdulillah Nah, lanjut lagi Aku mau nyapa dari Sekmas Jawa Barat nih Sekmas Jambi juga nih Gimana bang Pancara? Sehat ya Oke, baik Ada juga dari DPD Sekmas Sumeneb di Madura Ini Galaxy 7J ya Namanya siapa nih bang? Sehat bang? Dan juga ada Sekmas dari Jokowi, Jawa Timur Semoga Sehat Alhamdulillah Salam untuk teman-teman Sekmas Jokowi Salam-salam Bang Sabto Ya, mudah-mudahan pada hari ini semuanya sehat Kelembagaan Dan juga sudah hadir Ibu Isma Selaku Bendahara Umum Aku juga mau Sapa Bapak Irjen Burna Saya Wirawan Dr. Andes Sidarto Dan Subroto Esa Apa kabar bang? Sehat ya bang ya Dan juga Di sini sudah hadir Teman-teman kita semua Dari Sekmas Jokowi Sebelumnya Terima kasih banyak Untuk teman-teman Dan juga kepada Bapak Ibu Kawan-kawan semuanya Para relawan Sekmas Jokowi Yang sudah hadir Pada hari ini Semoga dengan adanya Kita Silaturahmi Webinar Webinar Seperti ini Memberikan arti terbaru Rasa Silaturahmi kita Untuk menuju Syukuran Jokowi Biar lebih baik lagi Oke dan Selanjutnya Yaitu Kita menjelaskan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang akan dipikirkan Ibu Kencana Kepada waktu dan tempatnya Ibu Dewi Kencana Saya persilakan Dan akan dilanjutkan Dengan mengeningkan cipta Terima kasih Terima kasih banyak Hiduplah Terima kasih banyak Terima kasih banyak Dan bersatu Hiduplah Terima kasih banyak Hai ngegrifnya saya tuh selesai bangunlah siwanya bangunlah selamat menikmati 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 amin amin selamat menikmati 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 Bapak Irmah Batik, pelaku Cepelator dan juga Dewan Masyarakat, Ibu Irmah Batik sekarang sebagai Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan. Bapak Edi, Pak Wadid, yang sekarang sebagai STJ, Ibu Irmah, dan Pak Ustam yang saya hormati yang sudah hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman Teknas Jokowi yang ada di seluruh Indonesia. Selamat tinggal! Di situ lah sebenarnya Teknas Jokowi pada tanggal 15 Desember 7 tahun yang lalu, kita bersama-sama dengan 605 atau Teknas Jokowi mengerasikan yang pada saat itu belum ada relawan yang benar yang tampil untuk mendukung Bapak Teknas Jokowi. Sehingga pada saat itu relawan adalah bagian dan sejarah yang akan tercatat manis yang dikudahani. Karena pada saat itu belum ada relawan-relawan yang berbunculan. Dan sekarang diperhitungkan semua relawan-relawan di dalam jikadam maupun di dalam jikadam maupun di dalam jikadam. Sehingga disinilah Teknas Jokowi mempunyai legasi yang sangat luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Nah, kalau kita tahu bahwa Teknas Jokowi hari ini, yang loko dan nantinya apa-apa beserta ratol dari Teknas Jokowi adalah Bapak Mbah Farid yang ada di sini, dan kita juga berpikirkan Bapak Al-Mahdung Ahmad Yamin yang pada saat itu membuat satu pariwil yang mereka kembali ke Bapak. KW antara tubuh muda sampai ke Kota Tamrin. Itu ribuan peserta yang wadil pada saat itu. Tunggu luar biasa dari sebalik Tamri Baruang. Dan teman-teman rakyat sipil, masyarakat sipil bersatu padu mendukung Bapak Jokowi. Yang setiap hari Sabtu, setiap hari minggu pagi kita lakukan Kaltri Dek, di situ kita melakukan permintaan tanda tangan untuk mengatakan bahwa semua boleh mendukung dan semua mendukung Bapak Jokowi di negeri dan dengan mengetahuan presiden. yang pada waktu itu kita ingin dipusung oleh FASI, yang mau perasaan biasa perkembangan. Tunggu tujuh tahun yang luar biasa pada waktu itu, hingga hari ini, Sek Mas Bapak Jokowi, Bina Kojai, oleh Mokadeli Mawadu itu sudah menampilkan momentum-momentumnya di pergerakan dan percaturan negara-negara Indonesia. Bisa mempertahai budaya-budaya seluruh ini mempertahai dari kehadiran persatuan dari Pakai Pulinik, sehingga Pulinik Indonesia sekarang lebih berwarna dan berwarna oleh beberapa penerangan yang memang sudah konsen pada Jokowi. dan kita akan kawal terus dari pembangunan ini melalui, bisa melalui, bahwa memang melalui, kita akan di dalam maupun kita dari luar, tetapi yang diberatkan semangat dari sekses dan awan adalah ingin terus memperbuangkan, sehingga negesinya dari Pak Jokowi nantinya adalah untuk pokok kukuran bahasa ini dan dunia yang baik untuk bahasa negara boleh berwujud. Untuk kita, padahal usia yang beruntungan ini, saya rasa adalah, Anda memenangkan dari 4 jutaan dan keberuntungan dan lebih bijak dana. Semoga saya takut, Pak Jokowi berdepan, menampakkan keberuntungan dan lebih bijak dana. Terima kasih, itu memberikan sambutan menit saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dodo Prasetyo, atas sambutannya selaku Ketua Panitia dalam berjalannya acara ini. Dan berikutnya, yaitu sambutan langsung ataupun pesan solidaritas dari Bapak Irjen Purnawirawan Dr. Anasidato Danus Broto Esa, selaku Dewan Pertimbangan Presiden. Dipersilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dia itu sejarah Kutusowi, satu momentumnya karena 3 juta penang. Pada saat kita berasikan wanita pada seorang Kutusowi, dia saat itu masih duduknya. Sebagai satu momentum yang luar biasa, kalau seorang untuk 15 bulan sudah menempatkan servis sendiri. Kebetulan kalau saya kembali pada seorang, kebetulan saya adalah kembali pada waktu itu, di rumah penoreg yang utama, keberuntungan sumar, keberuntungan sumar. Dan mereka sudah lihat juga ada. Komas, dulu data-data melalui. Kutusowi ini dalam waktu 11 bulan sudah berpaksa survei yang terlihat. Terkenalus-terkenalus-terkenal yang ada di situ, dia sampaikan bahwa Pak Gantok, ini orang ini tidak bisa sekalangkan diri seorang, percinta patulik, nanti kita, sekalangkan kebetulan yang lama, supaya Pak Gantok, saya keberuntungan untuk mengendolos. Itulah lima ayat dimana saya bawa untuk Jokowi ke markasnya Pak Jokowi dan Pak Gantok Jaya. Bagaimana sekurah-sekurah yang hasil, sekurah Bedi, sekurah Hilmar, sekurah Alin, sekurah Bonofastio, Pak Rung Yamin, dan Teguh Tanaka Bisa yang di NPR, yang menerbakan paling habis dulu di sekat Teguh Rekaman. dan juga waktu itu masih ada masukan tandung, ada dagang, ada edam, dan semua itu. Ya, tentor juga. Nah, saat saya bawa, Kudul itu, Jokowi ke Kerajaan yang pesan, dia hanya, Pak Gantok tolong jangan ada wartawan. ya. Saya tidak tahu, mereka warna-warna Pak Eshoi di belakang, ya. Disebuti beberapa orang yang menjadi di belakang, ya. Tapi itulah, mungkin itu terjadi empat bulan sebelum deklarasi yang resmi, ya. dan Ibu Mikawati, ya. seharusnya Ape, ya. Tapi setelah pertemuan di Kerajaan ya, kemudian, sekat mas, dengan Pak Yamin, kemudian kita, untuk hadir dalam seminar transportasi itu, ya. Ya. Ini buat kita. Kita datang berdua, dengan Pak Gilo, dan Pak Gia. BIO pesan waktu itu, dari BIO itu orangnya, Anda di, padahal itu, seorang yang ada BIOBOT, pasangan di, tempat, seminar. Ternyata BIOBOT-nya besar sekali. Tahu ya. Yang bikin siapa daerah tahu. Selama datang, setelah MPR, dan alam-alam DKI, dalam seminar transportasi. Kita mengisi acara. Tahu-tahu, saudara Jamin disipada saya, di atas ada 100 sektor yang menunggu, dari Jawa-Jawa DKI. Saya sampaikan pada Kudul waktu itu, Pak Jepowi, pas tidur, di atas segera, salah sektor penunggu. Waktu, saya tiba-tiba, saya jaman sore, harus pulang ke Jawa-Jawa DKI. Sudah 11 malam, tapi tahun-tahun, saya tiba-tiba di atas, di Jawa-Jawa DKI. Sudah 11 malam, ada antara di atas. Kita tak tahu, sampai di atas itu. Saya kira, jangan menakbaru yang, jangan menakbaru. saya tiba-tiba, saya tiba-tiba, menggerakkan rektor Jawa DKI. waktu kita naik ke atas, beliau saya sampaikan, saya nama Bidato. itu, itu, yang menuliskan, yang apa itu? Ada di, apa itu, tulisannya? Sopan. Yang apa? Sopan. Yang Sopan, yang semangat. yang saya tidak kira, waktu kita naik ke atas, itu, semua rektor yang hadir, itu, pedih dan keputar. Ya, kita, kita hadir waktu dulu, sampai berhenti semua. Itulah awalnya, daripada, pertemuan-pertemuan, karena, memang pergi dalam, apabila, caranya, kemudian, keadaan, di Newton juga, dengan pala rektor juga, pengadir, begitu rupa, sampai, akhirnya, dengan dorawan, dengan ceklas, dan tidak tibul, rupanya, 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 ada proses, ada, banyak sekali dalam, rupanya, yang penutulan, dan itu, semua, perubahan, atau kekuatan rakyat, bisa mempunyai politik, pengusung, yang sampai, membuat satu cara, bahwa seorang, rupanya, rupanya, yang sudah sebulan, kemudian, tak pilih, sebagai prisen Indonesia, 4 tahun, 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 negara-negara yang pro-NKI, pro-Mantasila, dengan yang ingin mengubah negara ini menjadi negara yang anti-NKI dan akan membelokkan dasar terhadap kita yang berganti. Diklir oleh para pendiri bangsa, kita programasi Pantasila. Kita tidak bisa lagi untuk, ini negara ini survive 7 tahun karena based on Pantasila yang mengakuti beragama, yang berskriptoran pada perbedaan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, semua diwadai dalam Pantasila. Ya, saya penanggung pada, saya kerja WPR, di Tius.org. Saya yang pengunggara waktu itu, saya pencintaan akan dapat diundang untuk melihat bagi dunia, penanggung sebutannya yang sudah ada di dunia 4.000 tahun sebelum masih ini. Itu salah satu budaya peninggalan yang tertutup di bumi ini. Saat orang-orang di rumah masih bergubah-gubah. Tapi apa yang saya lihat, ya, karena bergubung keberan tubang, yang terjadi misalnya, bom itu peletak lebih kepal. Saya kemana-mana dikawal dengan, tapi itu saja, saya kawal oleh petua MPR. Perbutan bulan tubang. Yang ini hanya milik sang halik. Plato mengatakan dunia ide, bulan tubang itu hanya milik dunia ide, milik sang halik. Manusia yang bisa sampai dunia budaya. Itu maksudnya, ya, kalau misalkan, kalau ini diperbutkan oleh manusia, bulan tubang ini, itu terjadi kontek. Karena di luar yang mengaku yang paling benar itu sasua, kafir sasua. Tidak boleh berjadi hal ini di Indonesia. Kita negara yang berdasar kota sila, harus mengakui kebenaran kawasan ini. Baik dari suku, bahasa, etnis, maupun agama. Wadahnya negara kesatuan dengan Indonesia, dasar kota sila. Dan Seknas Jokowi harus mengawal ini sampai ke kapal buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dato, atas masukan ataupun motivasinya kepada teman-teman relawan Seknas Jokowi. Terima kasih, Pak Dato. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik, dan berikutnya yaitu sambutan dan juga solidaritas dari Bang Faye, Bapak Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Dipersilakan Bang Faye. Terima kasih telah menonton 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 Di dalam pertiwangan untuk perubahan Terima kasih telah menonton Dan berikutnya Ingin kita tunggu-tunggu sambutan dan juga arahan organisasi Oleh Pak Sekjen Seknas Jokowi Kepada Bang Deddy Mawarti Terima kasih telah menonton 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 kita kandorustam kandorustam ini adalah orang yang sangat-sangat konsisten bukan hanya mengawal seknas tapi juga mengawal almarhum yamin jadi guru segeri tuanya itu kandorustam ini kemudian yang saya hormati juga ada kawan dono dono prastio ini adalah sekjen pertama dari seknas Jokowi jadi sekjen pertama seknas Jokowi adalah dono prastio beliau itu adalah orang yang bersama opa kemudian Hilmar Parik mahu-memahku untuk membangun kekuatan seknas Jokowi ini pada tahun 2014 dan juga 2019 yang saya hormati juga ada Isma Rirda ini yang konsisten selalu menjadi bendahara jadi Isma Rirda ini dari eranya Pak Yamil konsisten jadi bendahara nggak dari yang lain-lain jadi semua urusan pengeluaran seknas Jokowi selama 2019 dan pertengahan 2014-2019 itu Isma yang ender kami nggak tahu duitnya dari mana tapi semua kegiatan sampai kantor ini juga yang begitu megah itu adalah tanggung jawabnya Isma Rirda terima kasih rekan-rekan sekalian kawan-kawan semua perjuangan seknas Jokowi yang ada di daerah dan saya harap semua rekan-rekan yang ada di daerah itu mengikuti perayaan ulang tahun ke tujuh seknas Jokowi menjadi penting karena kita tidak terasa sudah tujuh tahun membawa perahu seknas Jokowi dan tujuh tahun itu sudah banyak yang dilakukan oleh seknas Jokowi untuk mengawal program dari semua program yang yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi baik dari bersama dengan Pak Yusuf Patan maupun dengan dengan Pak Madu Api sekarang kawan-kawan sekalian bahwa tujuh tahun itu adalah bukan usia yang muda dalam sebuah organisasi dan oleh karena itu kami sepakat dengan Pai bahwa 2021 dan ke depan ini adalah tantangan cukup berat ada urusan intoleransi, itu Isma menyambut tentang keutuhan bangsa kemudian yang sudah di depan mata kita adalah soal Covid dimana pemerintah sudah menghadirkan vaksin tapi juga masih ada perdebatan dan kami berharap teman-teman seluruh Indonesia bisa mempersolidikan diri berkoordinasi bersama dengan Dewan Pimpinan Nasional gitu loh untuk bekerja membantu pemerintah dalam urusan vaksin nah kami sudah bicara-bicara opah, baik, bahwa seknas bersama-sama nanti dengan organ yang lain akan membuat media center, jadi pusatnya informasi tentang vaksin jadi supaya masyarakat mendapatkan informasi tentang vaksin yang benar ini nanti akan kami mengkoordinirnya kemudian kami akan sosialisasikan ke daerah-daerah dan diharapkan teman-teman di daerah juga melakukan hal yang sama sehingga masyarakat bisa menerima informasi yang benar tentang vaksin dan kita ikut mengamankan supaya seluruh rakyat Indonesia yang memang harus diberi vaksin bisa mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah jadi kami mohon izin opah untuk 2021 kami konsennya di vaksin dan juga bansos jadi kami sudah menerima bantuan nyaluran jadi bukan kami jadi Kementerian Sosial itu percayaan kepada Saikmas untuk membantu menyalurkan bantuan ke seluruh Indonesia yang kami nangkap jadi dengan keterbatasan biaya transport kami kirim ke Jawa Timur kemudian ke Jawa Tengah ke Lampung dan daerah lainnya sehingga bantuan dari pemerintah itu bisa sampai minimal kepada kawan-kawan pengurus yang ada di daerah nah kami berharap dengan tujuh tahun ini semua menjadi terkonsolidasi kami terbuka 24 jam disini jadi ada Kandor Ustam kemudian ada Isma kemudian ada Mas Jono kemudian ada Bu Dewi yang setiap hari ada di kantor ini begini Rai, setiap hari kami siapkan menu makanan yang luar biasa enaknya dan juga terima kasih kepada OBI dan teman-teman dari Pandu jadi yang menyerti semua media yang hari ini ditampilkan itu adalah kreasi dari teman-teman kemudian juga kami mendekaukan salah satunya itu adalah anak buahnya Pak Hilmar Farid kemudian juga ada dari KAPT jadi beberapa organ yang punya keahlian jadi segna sini opa lah untuk buat-buat kayak gini tapi kalau ngompori punya ganteng nah makanya kami minta bantuan dari kawan Bandung kemudian dari KAPT dan juga ada dari Agus anak buahnya Pak Hilmar Farid boleh gak bang? nanti gue yang ngijik terima kasih semua dan juga kawan-kawan yang ada di belakang yang menyiapkan semua kegiatan selamat pagi Mbak ya terima kasih atas hadirannya Pak dan kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membantu penyelenggaraan dari acara supuran bulan tahun ke-7 segna dan juga akan diputar nanti kunjungan siarah kawan-kawan segnas Jogja ke makam almarhum Pak Yamin sekali lagi terima kasih kepada semuanya semua pihak dan saya yakin bahwa kalau kita kompas itu akan semua dilaksanakan saya terima kasih ook terima kasih Bang Deddy semoga segnas ini semakin jaya sampai kapanpun dan selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Tuti rusdione selaku anggota DPR RI fraksi PDIP dan berikutnya disini akan ada dari kawan-kawan senasional 34 fakta Yang akan memberikan ucapan selamat Mungkin yang pertama akan saya panggil dari Sumeneb Madura Dari kawan Sumeneb Madura Dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat Kepada Seknas Jokowi Dipersilakan mas Mungkin langsung saja yang berada di Kabupaten Malang DPW dari Kabupaten Malang Persilakan mas Alhamdulillah Seknas Jokowi ini sudah Berumur 7 tahun Jadi saya kira ini suatu Organisasi yang sangat Bagus untuk terus dikembangkan Karena keberadaan Organisasi dari pusat sampai Di daerah termasuk di kami Di Sumeneb ini Alhamdulillah Terjadi konsolidasi yang Sangat rutin Meskipun Dalam hal-hal yang Bersifat Urgen Jadi kami sangat Menyebut baik Bagaimana keberlangsungan Seklas ke depan Terutama untuk Memasuki tahun 2021 Jadi saya Apresiasi dan Kami mewakili teman-teman Di DPD Seknas Sumeneb Mengucapkan selamat ulang tahun Seknas Jokowi yang Ketujuh Semoga Tetap eksis Dan selalu Sehat semua Sehat walafiat Demikian mungkin yang bisa Kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum 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 Ya Atas nama Teman-teman DPW Sulawesi Tengah Saya Mewakili teman-teman Mengucapkan selamat Ulang tahun Yang ketujuh Buat Seknas Jokowi Bayar ke depan Agar lebih mantap Dan Sekjen Kita mengobatkan Untuk menjadi Ketua Umum Pengganti Almarhum Sukses terus Buat teman-teman Semua Amin Baik Terima kasih Di sini sudah ada Bang Roy Seknas dari Jami Bang Roy Dipersilahkan Bang Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Untuk kita semua Selamat ulang tahun Untuk Seknas Jokowi Banyak pengalaman Yang sudah didapat Baik bersama Almarhum Waktu itu Dan Dengan Mung Deddy Kawan Kawan lama kita Kami di Jambi Walaupun Tanpa Banyak Support Dari DPN Sekalipun Kami tetap Bergerak Dengan Kemampuan Yang kami Punya Dan Sumber daya Yang kami punya Alhamdulillah Kita sudah Ada di 7 Kabupaten Dari 11 Kabupaten Yang ada Di Provinsi Jambi Teman-teman Cukup aktif Untuk Mensosialisasikan Dan juga Tetap Mengawal Program-program Dari Bapak Jokowi Sukses selalu Untuk Seknas Jokowi Sukses untuk kita semua Salam sehat Untuk kita semua Mereka Berdeka Terima kasih Bang Dan berikutnya Ada DPD Seknas Jokowi Kota Mana nih Saya tidak ternyata Bajar kali ya Ya Dipersilahkan Bang Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Assalamualaikum Dari DPD Seknas Situ Bondo Jawa Timur Mengucapkan Selamat Ulang tahun Untuk Seknas Jokowi Semoga Tambah jaya Khusus Kepada Bapak Sekjen Dedy Mawardi Semoga Juga Tambah sehat Dan bisa Memimpin Seknas Jokowi Kedepan Tambah Lebih baik Harapan kami Cukup besar Untuk Seknas Jokowi Semoga Terus eksis Sampai Kapanpun Terima kasih Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat ulang tahun Untuk Jokowi Yang ke-7 Usia yang Cukup Kumpuni Untuk Memimpin Perubahan Karena hari ini Temanya Perubahan Memimpin Perubahan Kakyat Dan Tentu saja Dengan tema itu Maka Bisa Semakin Menentukan Hati kita Untuk Membela Kaum Marhen Rakyat Yang sekarang Perlu Dilakukan Konsolidasi Ini yang tadi Disampaikan oleh Bapak Darto Sebagai pengarah Karena Sekarang Yang terbelah Tidak hanya pada Elit politik Tapi dengan Adanya Media sosial Informasi yang mudah Dan Lebih banyak Koak Sementara Yang Informasi yang Betul Justru Semakin Sedikit Nah ini Menjadi Satu Keprihatinan Bagi kita Semua Bagaimana Kemudian Menata Kembali Membangun Kembali Budaya Indonesia Dengan Prinsip-prinsip Pancasila Ini yang Harus Dikembangkan Dan Setahu Saya Mestinya Menjadi PR Besar Bagi Seknas Jokowi Karena Seknas Jokowi Dari awal 2013 Pada saat Membarkan Masukan Kepada Presiden Jokowi Adalah Sebenarnya Juga memilih Jalan Kebudayaan Untuk Menyelesaikan Persoalan Bangta Jadi Berbagai Kegiatan Tentu Kami Di daerah Memberikan Kesiasi Kepada DPN Karena Sudah Mampu Memberikan Atau Melakukan Berbagai Kegiatan Nah Mungkin Yang Perlu Dilakukan Kedepan Adalah Koordinasi Seperti ini Karena Situasi Yang Tidak Memungkinkan Itu Lebih Sering Kita Lakukan Terima kasih Selamat Siang Seknas Jokowi Maju Terus Bersama Dengan Rakyat Indonesia Terima kasih Bu Perwakilan Dari Perwakilan Dari Dari Organisasi KAPP Ada Bang Pitono Adi Dipersilakan Bang Pitono Selamat Selamat Siang 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 Maaf Saya Belum Bisa Menyalakan Apa Namanya Kamera Saya Mengucapkan Selamat Untuk Seknas Jokowi Tapi Mungkin Ralat Sedikit Saya Bukan Mewakili Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Meskipun Saya Menjadi Bagian Dari Berbagai Aktifitas KAPT Nanti Mungkin Dicek Dari KAPT Yang Akan Menyampaikan Ucapan Selamat Tapi Sekaligus Saya Saya Sebagai Ketua Relawan Penggerak Jakarta Baru Salah Satu Deklarator Seknas Jokowi Juga Terima Kasih Atas Pengalaman Bersama Waktu Mendirikan Seknas Jokowi Saya Pikir 7 Tahun Adalah Perjalanan Yang Cukup Panjang Banyak Jatuh Bangun Saya Mengikuti Dan Juga Aktif Dalam Beberapa Kegiatan Di Seknas Jokowi Baik Apa Namanya Waktu itu Sebagai Salah Satu Deklarator Maupun Ketika Saya Dan Teman-teman Di RPJB Bergerak Khusus Di Wilayah Jakarta Saya Berharap Seknas Jokowi Terus Tangguh Terus Kuat Dalam Menghadapi Tantangan Yang Dihadapi Bangsa Indonesia Saat Ini Dan Saya Tahu Seknas Jokowi Itu Bagian Dari Organisasi Yang Terus Menerus Mempromosikan Budaya Gotong Royong Jadi Saya Sangat Berharap Seknas Jokowi Selalu Menginspirasi Bagaimana Agar Budaya Gotong Royong Itu Menjadi Penopang Utama Dalam Kerja-kerja Perubahan Di Indonesia Demikian Ucapan Selamat Dari Saya Dirga Hayu Seknas Jokowi Baik Terima kasih Bang Pintono Ini Maksud saya Saya tadi Menyebutin Ketua RPJB Karena senior Saya Di KAPT Jadi Lupa Kita Berikutnya Disini Ada Perwakilan Berlawan Dari KAPT Bang Richard Dipersilahkan Bang Ini Menasehat Media Ya Bang Richard Halo Bang Ya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Belum bisa Start video Pagi-pagi Banyak kerjaan Ini belum mandi Bang Deddy Join dulu Video belum bisa Start Terima kasih Untuk Kesempatan Kita dari KAPT Mohon maaf Bang Amar Belum bisa Join Mungkin Nanti Jangan-jangan Langsung Datang ke sana Jadi Untuk Pagi ini Kami dari KAPT Mengucapkan Selamat Untuk 7 tahun Perjalanan Yang panjang Mendukung Kebaikan Memimpin Negeri kita Prinsip Gotong Royong Kesatuan Dan cerita Kebenekaan Ruralisme Itu kita Di Seknas Jokowi Kita berharap Terus Kedepannya Kita tetap Kompak Saling Sinergi Dan saling Support Salam Hormat Untuk Opa Darto Bang Faye Bang Deddy Kak Isma Dan Bang Dono Serta Seluruh Jajaran Seknas Pusat Dan Wilayah Ataupun Daerah Selamat Ulang tahun Ketujuh Sukses Terus Dan Sehat Terus Untuk Kita Semua Demikian Dari Kami Terima Kasih Terima Kasih Bang Richard Dan Terakhir Ini Karena Betul Banyak Sekali Dari Teman Seluruh Indonesia 34 Provinsi Karena Masalah Waktu Juga Disini Saya Mau Sebutkan Langsung Dari Pak Mahmud Seknas Jokowi Malang Raya Dipersilahkan Pak Langsung Dipenutup Profesor Saroja Sudah ada Profesor Terima Kasih Yang Saya Hormati Pak Dato Hei Saudara Fai Deddy Rustam Dan Teman Teman Saudara Kewi Daerah Assalamualaikum Wabarakatuh Suara Saya Bisa Dengar Ya Bisa Bang Alhamdulillah Kita Bisa Merayakan Lahan Tahun Yang Saya Kira Sederhana Sesuai dengan Kondisi Ekonomi Kita Sekarang Ini Kita Harus Perhatikan Haram Pak Jokowi Kita Harus Menggunakan Anggaran Seperti Putin Ya Saya Lihat Perjalanan Selama Ini Yang Saya Cermatin Yang Saya Ikutin Bahwa Kita Sudah Tetap Konsisten On Track Kita Bergerak Di Bawah Masyarakat Kecil Kita Tetap Konsisten Ingin Menerapkan Informasikan Nawa cita kita Yang Mungkin Teman-teman Dulu Ikut Memformasikannya Dan Itu Mungkin Sekarang Sekarang Yang Mungkin Langsung Berinteraksi Dengan Masyarakat Kecil Dan Kita Anggutanya Juga Sangat Heterogen Jadi Menurut saya Mencerminkan Kebenekan Itu Adalah Desain Nas Yokowi Kita Banyak Perbedaan Mungkin Ada Tapi Tidak Pernah Beda Dalam Hal Tujuan Kita Tetap Konsisten Bahwa Tujuan Kita Menjaga Negara Kita Dengan Dasar Yang Jelas Sudah Tidak Bisa Didebat Lagi Tidak Bagaimana Menimikasikannya Mungkin Mungkin Itu Banyak Perbedaan Disitu Tapi Kita Sama Semuanya Senas Yokowi Bahwa Pancasila Unanasa Parima NKRI Benekan Itu Empat Pilar Yang Memang Sudah Dari Dulu Memang Sudah Begitu Dan Terus Diterapkan Tugas Kita Menjaga Itu Nah Kita Bersyukur Ada Guru Kita Bapak Kita Pak Dato Yang Selalu Ada Bersama Kita Untuk Mengingatkan Kita Bahwa Misi Besar Kita Adalah Demikian Dan Kita Harus Segaris Dengan Program-program Bapak Jokowi Sebagai Presiden Yang Kita Banggakan Yang Kita Pilih Dan Tentu Harus Kita Jagah Marwah Presiden Pak Jokowi Tersebut Saya Kira Sekali Lagi Selamat Buat Senat Jokowi Buat Kita Semua Semoga Kita Kedepan Adalah Semakin Diterima Masyarakat Semakin Sukses Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Profesor Saroja Dan Berikutnya Akan Ada Pemutaran Video Dari Para Toko Nasional Halo Kamu teman Seknas Saya Budi Karya Asumwani Menteri Perhubungan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Sektar Nasional Jokowi Ketujuh Semoga Seknas Jokowi Dapat Terus Mengawal Presiden Jokowi Dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin Hingga Periduni Perakhir Selain itu Saya Berharap Seknas Jokowi Tetap Solid Dan Bertekad Dalam Mengawal Agenda Pemerintah Dalam Perjuangan Pemerintah Melawan Pandemi COVID Kita Juru Juga Harus Mendukung Semoga Seknas Selalu Mendukung Langkah-langkah Pemerintah Dan Dapat Membantu Masyarakat Yang Terkena Dampak COVID-19 Juga Hayu Seknas Nyokowi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Dalam Kesampatan Yang Berbahagia Ini Saya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Sekretariat Nasional Jokowi Yang ketujuh Saya Mengapresiasi Berbagai Inisiatif Seknas Jokowi Sebagai Bagian Dari Elemen Penting Masyarakat Yang Terus Mengawal Dan Membangun Sinergi Untuk Memastikan Program Kerja Pemerintah Sebagaimana Visi Dan Misi Presiden Jokowi Dapat Terselenggara Dan Membawa Manfaat Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Tahun Ini Begitu Banyak Tantangan Bagi Bangsa Indonesia Namun Hal ini Merupakan Panggilan Bagi Kita Semua Untuk Terus Merapatkan Barisan Bersinergi Dan Berkolaborasi Bersatu Serta Terus Menghadirkan Narasi-Narasi Optimisme Untuk Bangsa Ini Tahun 2021 Sudah Di Depan Mata Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Saya Mengajak Rekan-rekan Anggota Seknas Jokowi Untuk Terus Menjaga Kekompakan Dan Bekerja Keras Bersama Pemerintah Membawa Negeri Ini Lebih Baik Menuju Indonesia Maju Sekali Lagi Selamat Ulang Tahun Ketujuh Untuk Seknas Jokowi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Teman-teman Tidak Pernah Kita Rasakan Nikmatnya Kemenangan Tanpa Kerasnya Perjuangan Tidak Akan Pernah Terwujud Kemenangan Tanpa Hadirnya Pengorbanan Sekeras Dan Sekencang Apapun Orang Menafikan Peran Kita Akhirnya Menjadi Tidak Penting Karena Semesta Melihat Dan Sejarah Telah Mencatat Bahwa Setiap Gerak Sekretariat Nasional Memang Jadi Salah Satu Jalan Pematangan Demokrasi Di Negara Kita Yakni Dengan Mengantarkan Sosok Jokowi Dodo Sebagai Presiden Di Publik Indonesia Selamat Ulang Tahun Ketujuh Untuk Sekretariat Nasional Jokowi Atau Seknas Jokowi Tetap Membumi Dan Jangan Pernah Tinggalkan Masyarakat Tanpa Masyarakat Apalah Artinya Kita Untuk Seknas Jokowi Selamat Ulang Tahun Yang Ketujuh Tetap Solid Bergerak Bersama Untuk Perubah Selamat Ulang Tahun Bro dan Sis Tidak Terasa Sudah 7 tahun Seknas Jokowi Mewarnai Perjalanan Politik Indonesia Dua Kali Ikut Mengawal Dan Mengantarkan Pak Jokowi Menjadi Presiden Republik Indonesia Jelas Bukan Prestasi Yang Kecil Seknas Jokowi Telah Membuat Indonesia Memiliki Presiden Yang 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu Bekerja Untuk Seluruh Masyarakat Masih Tersisa Kurang Lebih Tiga Setengah Tahun Sampai Pak Jokowi Selesai Mengemban Amanat Kepresidenan Mari Kita Kawal Dan Pastikan Bahwa Tugas Tugas Kepresidenan Beliau Berjalan Dengan Lancar Selamat Telah Tahun Ketujuh Seknas Jokowi Semoga Selalu Diberi Kemampuan Untuk Mengabdi Pada Republik Indonesia 2024 Yang Akan Melanjutkan Perjuangan Pak Jok Saya Budi Aristi Adi Ketua Umum Dewan Kimpinan Pusat Kerojo Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ketujuh Untuk Seknas Jokowi Semoga Seknas Jokowi Terus Dinamis Dan Bergerak Untuk Memastikan Kemajuan Indonesia Sekali Lagi Selamat Ulang Tahun Ketujuh Seknas Jokowi Dan Ingat Jangan Kasih Kendor Saya Victor Sirait Victor Umum Barajiti Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ketujuh Seknas Jokowi Kawan Seknas Terima Kasih Atas Berdasama Yang Baik Selama Ini Dengan Barajiti Terus Melakukan Yang Baik Untuk Indonesia Selamat Ulang Tahun Yang Ketujuh Kepada Seknas Jokowi Semoga Seknas Jokowi Terus Tangguh Dalam Menghadapi Tantangan Bangsa Indonesia Hari Hari Ini Dan Di Masa Depan Semoga Pula Seknas Jokowi Terus Menjadi Pelopor Dalam Mewujudkan Dan Mengembangkan Budaya Gotong Royong Di Masyarakat Dirgahayu Seknas Jokowi Untuk Seknas Saya Ucapkan Selamat Tahun Yang Ketujuh Dan Untuk Teman Teman Pengurus Seknas Beserta Anggota Saya Harapkan Tetap Menukung Jokowi Dan Yang Paling Penting Adalah Berbuatlah Banyak Untuk Kepentingan Rakyat Sekali Selamat Hari Bang Tahun Yang Ketujuh Terima kasih Kirgahayu Untuk Seknas Jokowi Nama Saya Dokter Priambudi Sulistianto Perwadilan Seknas Jokowi Di Adelit Australia Saya Ingin Mengucapkan Selamat Untuk Suksesnya Relawan Seknas Jokowi Mengantarkan Presiden Jokowi Untuk Dua Dem Kali ini Saya Kira Perlu Dipikirkan Legacy Dari Jokowi Yaitu Pertama Menyelesaikan Masalah Ham Masa Lalu Yang Belum Selesai Terutama Ditemukannya Di Cipul Nomor Dua Memberi Penghargaan Mahaputra Untuk Almarhum Ari Budiman Yang Jasanya Sangat Banyak Untuk Kemajuan Ilmu Sosial Dan Kemanusiaan Dan Hamdi Indonesia Terima kasih Merdeka 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 Halo Saya Komit Maulana Dari Komite Penggerak Kawacita Untuk Seknas Jokowi Selamat Tahun Yang Ketujuh Maju Terus Dan Selalu Mengumpin Perubahan Rakyat Mar Oke baik Kita sudah berada di penghujung acara Dan berikutnya Kita akan menutup langsung Dengan proses Pemotongan tubang Dikersilahkan kepada senior-senior saya yang berhormat Untuk segera berdiri Dari Bank Media Ataupun Pak Datto Bisa lalu Pemotong Dari Pak Deni dulu Pak Pak Datto dulu Doa dulu Pak Oh iya Doa dulu Kau ustaz Silahkan Kau ustaz Amin ya Allah Amin ya Allah Di persilahan Pak Datto untuk memberikan kepada bangunan Bu Diri Bisa lalu Bisa lalu dimotor Paling-lalu 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 Bisa memberikan kepada Bu Diri Selangku perwakilan Paling-lalu 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 Paling-lalu